Hai pemirsa imbas dari kejadian kaburnya tahanan Polres Batanghari di LPK Amorubulian Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekuanto dan beberapa personel diperiksa bit propam Polda Jambi pasca kejadian kaburnya 24 tahanan Polres Batanghari di LPK Amorubulian pada 15 November lalu Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekuanto turut diperiksa bit propam Polda Jambi Hal ini dibenarkan oleh Kapolda Jambi Irjen Polo Rahmat Vibowo pada Rabu 1 Desember 2021 Kapolda memastikan pemeriksaan Kapolres dan sejumlah personel yang berjaga saat itu terus dilakukan Rahmat mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut belum tentu masuk ke sanksi etik Selain itu dirinya mengatakan jika personel terbukti lalai dalam kasus tersebut Sanksi terberat dapat berupa demosi atau penundaan kenaikan pangkat Sementara itu dari kaburnya tahanan ini setidaknya 19 tahanan sudah berhasil diamankan polisi Dan diserahkan oleh pihak keluarga Dan sisanya 5 orang tahanan yang masih belum tertangkap masih diburu oleh polisi Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan